Oke, pagi ini gue bakal kasih ke kalian trik elastiko Jadi, gue lah arahkan ke bagian luar kaki Nah, untuk trik yang pertama, namanya ini Halo Bro, kembali lagi sama gue Andi dari Sportwiz Kali ini gue ada di lapangan nih Saatnya gue buat ngasih trik ke kalian Biar kalian makin canggih Dan kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Channel Youtube dari Sportwiz Nah, untuk kali ini gue bakal kasih ke kalian tips Gimana cara mewati lawan dengan elastiko Nah, kalau kalian pengen tau elastiko seperti apa Kalian harus pantengin videonya sampai dengan selesai Oke, pagi ini gue bakal kasih ke kalian trik elastiko Jadi, trik ini biasa digunakan sama pemain-pemain Brazil Tapi banyak juga pemain-pemain futsal Trik ini banyak digunakan Dan banyak berhasil, ada juga yang banyak yang fail juga Jadi, gue kasih tau sedikit caranya seperti apa Check it out Nah, untuk trik yang pertama, namanya inside out Jadi, posisi kaki gue buang dulu ke luar Habis itu gue masukin ke dalam Jadi, menggunakan kaki luar Lalu ditutup dengan bagian dalam Jadi, kalau kalian bingung dan penasaran Langsung aja kita praktekan Nah, untuk tips yang pertama Bola arahkan ke bagian luar kaki Seperti ini Seperti ini Tapi jangan terlalu jauh Usahakan dekat dengan kaki Karena bakal dengan cepat kalian tutup dengan bagian dalam Jadi, seperti ini Jadi, tadi sedikit prakteknya Jadi, buang dulu ke luar dengan menggunakan kaki bagian luar Lalu, baru ditekuk dengan kaki bagian dalam Jadi, langsung aja kita praktek Nah, untuk trik yang kedua adalah Hokus-fokus Jadi, itu bola kayak dari belakang masuknya Terus, langsung dihajar dari depan Nah, ini biasa dilakukan di sudut-sudut lapangan Di corner ataupun Ya, di sudut-sudut Jadi, kalau kalian penasaran seperti apa Langsung aja prakteknya Nah, ini contoh dari gerakan hokus-fokus Jadi, kaki melingkar ke belakang Langsung ke depan Nah, untuk trik yang ketiga adalah Elastico Chop Jadi, bola masih sama seperti yang pertama Cuman, agak sedikit diangkat ke samping Lalu, tutup dengan Capping ke dalam Jadi, kalau kalian penasaran prakteknya seperti apa Check it out Nah, untuk trik yang ketiga Posisi kaki dibuang dulu ke luar Lalu, kalian camping ke dalam Gitu Usahakan Harus dengan cepat Nah, sudah gue kasih 3 trik Yang bisa kalian gunakan Saat kalian bermain sepak bola Ataupun busal juga Dan ini dilakukan harus dengan gerakan yang cepat Dan memang sudah Ini trik apalan kalian Jadi, kalau bisa latih di rumah Dengan lawan Anggaplah batu Ataupun Jadi, kalian bisa latih Nah, itu juga bisa jadi trik kalian Saat melewati lawan Semoga berhasil Dan sering-sering dilati Biar nggak fail Oke Sebelumnya Mungkin kalian lihat ada yang beda dari diri gue Gimana menurut kalian Tampilan rambut gue? Kayak ini kan Ketumpahan Kembang jambu Jadi, gimana menurut kalian penampilan gue? Biar kalian juga nggak bete-bete banget Udah gue jelek Tambah jelek lagi apa? Gimana? Sekian video gue kali ini Trik yang tadi gue lalu kasih Kalau bisa kalian latih di rumah Udah gitu Kalian bisa sparring partner juga Panggil temen kalian Buat sama-sama ngelatih Dan ini harus dilakukan secara berkontinue Jadi, ini merupakan teknik andalan kalian Atau apaan kalian Buat melewati lawan Kalian jangan lupa subscribe Like, comment, and share Jangan lupa tulis komen Komen yang naik jadi konten Kita bakal kasih merchandise Biar di support twist Itu aja dari gue Gue Andi See ya Oh 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 Terima kasih telah menonton!